Masyarakat mengeluhkan kurangnya tempat untuk uji emisi. Pemerintah dinilai tidak siap saat hendak memperlakukan aturan uji emisi. DKI Jakarta resmi akan menerapkan sanksi bagi pemilik kendaraan yang tidak lulus uji emisi, baik sepeda motor maupun mobil. Sanksi baik berupa teguran sampai tilang akan diperlakukan mulai 13 November mendatang. Sarat lulus uji emisi juga sudah dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Pengendara pun segera mengikuti uji emisi untuk bisa mendapatkan surat ketelangan lolos. Salah satu tempat uji emisi untuk kendaraan bermotor di Jakarta Barat, ramai dikunjungi pengendara. Peserta uji emisi mengeluhkan kuota yang disediakan dan minimnya tempat uji emisi. Peserta mengaku, mengantri cukup lama namun kuota yang disediakan hanya 40 kendaraan per hari. Pemerintah dinilai tidak siap dalam memperlakukan aturan karena pelayanan dan fasilitas yang disediakan untuk uji emisi belum mumpuni. Kalau menurut saya peraturan yang diberikan pemerintah itu terlalu mengada-ngada. Karena di saat peraturan itu dihadirkan, pemerintah tidak memberikan fasilitas yang mumpuni untuk para pengendara di Indonesia. Karena pengendara motor, mobil itu banyak di Indonesia. Dan tempatnya untuk uji emisi ini sangat terbatas. Masa alat uji emisi cuma ada di beberapa titik. Harusnya semua dealer itu juga bisa disupport. Supaya nanti pemberlakuan itu tidak merugikan masyarakat. Ketika aturan mulai diperlakukan, bagi pelanggar kendaraan roda 4 akan dikenakan sanksi denda paling banyak 500 ribu rupiah dan 250 ribu rupiah untuk sepeda motor. Dari Jakarta, Hadiah Raisa, Septian Bayu, Seprio, Enyus melaporkan. Terima kasih telah menonton!